Assalamualaikum teman-teman semuanya Apa kabarnya hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya Di video kali ini Dapur Mafa akan memasak Sayur labu siam yang enak Gurih dan mantap Teman-teman bisa coba ya di rumah Dan untuk teman-teman yang ingin tahu cara memasaknya Tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu Mohon dukungan Dapur Mafa Dengan cara Subscribe, like, dan komen Disini saya sudah menyiapkan Bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan asin Ada petai Labu siam Dan santan instan Untuk langkah pertama Yaitu saya akan mengiris Cabai merah keriting Dan cabai pedas Kemudian bawang merah Bawang putih Dan untuk ikan asin Ini kepalanya saya buang ya Langkah selanjutnya Yaitu saya memotong Sayur labu siamnya Lanjut kita panaskan minyak Kemudian sesudah panas ini Kita goreng ikan asinnya Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Nah ini sudah matang Kemudian kita angkat Kita tumis Bawang merah, bawang putih, dan cabai Kemudian ini kita aduk Supaya matangnya merata ya Kita tunggu sampai layu Nah ini sudah layu Seperti ini Kita masukkan sayur labu siamnya Kita aduk kembali Kita masukkan santan instan Air 500 ml Nah ini sudah mendidih ya Teman-teman Kita tunggu beberapa saat Supaya matangnya itu Benar-benar tanak Kemudian kita masukkan Ikan asin yang sudah kita goreng tadi Kita masukkan petai Gula putih Garam Kaldu bubuk Ebi yang sudah saya sangrai Penyedap rasa Kita aduk Supaya bumbunya Tercampur merata ya Nah ini sudah matang Sudah tanak Kemudian ini Kita tes rasa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini tuh sudah mantap ya Teman-teman Lanjut kita masukkan Kedalam mangkok saji ya Kedalam mangkok saji ya Hmm Nah ini dia Ya teman-teman sayur labu siamnya sudah jadi ya Ini tuh rasanya enak banget Gurihnya itu terasa dari ikan asin dan petenya Teman-teman bisa coba ya di rumah Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Saya ucapkan terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara subscribe, like dan komen Wassalamualaikum